hai geng selamat datang kembali di channel mama jadi ini sekarang mama duduk sendirian mobil ini mama tuh mau otw beli koper jadi kita ini sudah mau persiapan holiday dan ternyata koper kita yang gede banget itu rusak dong jebol itu kayaknya pas terakhir dari Indonesia itu kejadian kayak gitu cuma aku juga nggak merhatiin gitu kan langsung taruh aja di gudang kayak gitu dan sehari sebelumnya sebelum mama ngambil koper itu tunggu mama tim dulu mobilnya dan hari sebelum mama ngambil koper ke gudang itu aku sama abang udah mesen mesen koper juga satu set gitu kan cuma katanya nyampe nya lima hari gitu jadi seminggu sampai dua minggu maksudnya lima hari waktu kerja gitu kan hitungannya dan ini tuh teh minus tiga sebelum kita holiday sementara koper itu juga belum sampai-sampai dan mama membeli koper baru nih ternyata dimana-mana sold out karena mama nyari yang diskonan gitu kan maksudnya ya biarlah gitu sekarang butuh cepat gitu kan mama telepon ke tokonya katanya sold out cabang yang di sebelah mana sold out adanya cabang yang ini nih satu-satunya ini tukatnya mereka masih punya ya agak jauh karena kota kecil ini itu menuju halstad tau nggak sih gengs jadi dari sini itu makan waktu 40 sampai 45 menit ya udah deh jadi demi koper mama udah telepon udah reservasi tuh koper dan sayangnya mereka cuma punya satu set padahal mama butuh dua set dan kata mereka ada sih satu setnya tapi itu barang display nanti mama bujuk-bujuk deh orang sini ini biasanya barang display nggak dijual kecuali kepepet banget or whatever lah gitu ya pokoknya nanti mau bujuk-bujuk tuh barang display koper kan nggak dipakai ya kayak gitu kalau bisa mama beli juga gitu loh karena ini asli arjen banget dan koper yang dipesan abang juga belum datang-datang gengs jadi kalau itu nggak datang sementara kami terbang ke Indonesia itu bisa per orang tuh bawa kiloan tuh 30 kilo gitu loh nggak mungkin kami terbang hanya dengan satu koper besar kan sayang banget itu loh dari sininya sih kita nggak bawa banyak dari Indonesia ntar yang bawa banyak tuh mau gimana beli koper di Indo gitu ekstra aduh memang ada aja sini pasti ya kalau mau holiday gitu ada aja something tuh yang arjen gitu nah ya wes sekarang mama mau otw kesana semoga dapat koper display juga bisa dibeli gitu loh oke gengs kita udah sampai ya ampun ternyata aku tadi tuh ngelewatiin apa kotanya gitu loh astaga ternyata dia ini di pinggir jalan tuh sebelum hal start banget hal start itu kesana tuh selama ini ke hal set nggak merhatiin ya kan ya wes sekarang mau ambil koper ini kita udah di toko nya tuh jadi dia toko mebel gitu gengs ah ini lucu banget ini lucu banget bed cover tuh ini ada display kopernya nah kenal yang maapesan tuh yang ini gengs maapesan yang ini nih ini gede nih nggak apa-apa sih kalau dapat display ini display ya enggak mama pesan yang model gini nih dia yang bergaris gitu kita tanya deh oke gengs yang mama reservasi dapet dan ternyata di gudang masih ada satu lagi satu set dan itu mama beli juga masih di dalam gila ini lumayan berat ah jadi kayaknya mama bakal parkir mundur aja gitu kan kedekat pintunya ya puji Tuhan yeay kopernya sudah kita buka dari kardusnya kardusnya dua seperti ini gengs masih heboh kaya buka bisa sebagian udah mama packing ini belum full banget dan ini udah full jadi mama kasih pinta biar mama tau mana yang udah full terisi jadi nggak mau dibuka-buka lagi ini ada jasnya abang di dalam dan lain sebagainya terus ini semua masih kosong ini yang koper medium ini mungkin nanti jadi kopernya kidos aja karena mediumnya ada dua sebenernya tapi satu mama masukin ke sini karena tuh nggak kepake juga kan kebanyakan jadi mending nanti dipake kalau pas pulang aja gitu loh tapi bibilis deh kayak gimana aku juga masih bingung gengs karena kita tuh karena kita tuh nggak pulang ke rumah jadi kita dari sini ke Kroasia satu minggu dari Kroasia itu ke Vina dan langsung terbang dari Vina gitu loh jadi susah-susah gampang kan karena mobilnya pun nggak gede-gede banget gitu loh jadi makanya mending satu koper yang medium apa biarkan di dalam dan diisi full yang penting yang penting pulang nanti dari Indonesia bawanya banyak gitu loh kurasa baju-baju kidos disini juga cukup sih terus ini juga bisa diisi itu juga bisa diisi itu bisa diisi karena kami perginya kami perginya tuh dapat 150 kilo dan pulangnya itu dapat 175 kilo jadi bayangkan kalian tuh bakal sebanyak apa coba ini tadi mama timbang ini tuh cuma 20 kilo dan ini tuh belum full banget ini cuma 18 kilo masihnya masih bisa diisi lagi ini juga masih bisa diisi karena jatahuan 30 abang 30 kidos juga 30-30 sementara ini sisanya yang medium doang gitu loh wah gila banyak banget koper jadi makanya ini bingung ntar ngatur di mobilnya kayak gimana gitu loh sementara bagasinya juga nggak gede-gede amat kan belum lagi barang-barang yang lain yang kita butuhin buat di Kroasia aduh gempor deh asli ya kita mau ketemuan sama Oma Hai gengs selamat pagi hai jadi ini kita janjian sama Inang sama mama mertua kalau kita ketemuan di kota di kota itu lumayan lah ada-ada toko yang mau kita datangin jadi kan kami ke Indonesia ini mau ini loh sekalian mau ngebaptis si Zoe ama Louis waktu itu si Zoe gagal baptis karena abang nggak dapat free itu dari company bukan nggak dapet sih pas waktunya itu bersamaan sama dua petiga tiga kolega yang juga pas lagi free nggak mungkin kan dia juga yang orang keempat free juga gitu loh kan jadi nggak bisa deh nah iya nah maka dari itu dulu si Zoe karena rencana dari awal emang udah mau dibaptis dianya udah dibeliin sama Inang tradisi di tradisi katolik di tradisi katolik kalau baptis itu ya tradisi katolik kalau baptis itu dapat ini loh dapat kalung yang di baptis dapat kalung kalung baptis nah jadi dulu si hehehe hehehe halo 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 iya cowok banget ya ini tadinya ini tadinya ada di kebun kami cuma di ini yang di yang di iya ya ke kita ada itu di taman ya cuma ini yang dibapet abis ya abang iya ditebang papa Nah, back to topic Jadi Horas Jadi sekarang kita ini mau jalan ke kota Disana ada toko perhiasan Gitu ya Jadi kita mau Tunggu Jadi kita mau beli Kalung baptisnya Louis Begitu Ayo kita jalan ya Yaudah, kita lanjut Jalan Ini pohon ceri yang pernah mama storyin Mama metik buah cerinya Ini apa ini ya? Ini juga gede banget Ini gede banget Pegang tangan Tunggu, mama matiin kameranya dulu Ini kita Lagi nongkrong Di gereja Nyam-nyam Iya, makan dulu sedikit Jadi ini sambil nunggu Inang Inang belum sampai Kita cari tempat yang teduh Nih sambil mereka Sarapan Apa namanya Inang? Kipfal ya? Kipfal Ya kuisinan dah Pakai kisnis Pakai kisnis Makasih Roti manis gitu loh gengs Adem banget disini Gengs Mau pusing banget ini Jadi sebenernya Kami tuh masih nunggu satu set koper Tapi ternyata gak sampai-sampai dong Dan akhirnya mau melihat online Status kopernya gitu Status pemesanan kita tuh seperti apa sih Dan ternyata statusnya tuh masih Booked Yang dalam artian Itu sudah terboking Reservasi Tapi Belum dikirim sama mereka Belum meninggalkan Gudang toko mereka Yang kayak gitu deh Jadi ini semua kain-kain Tumpukan kain-kain di kamar mama Dan Ya Jadinya Koper medium Yang tadinya mama planning itu Untuk reservasi aja Maksudnya masuk di koper yang gede Gitu kan Dan diisi Karena Kan kita kan ke Kroasia dulu tuh Jadi untuk Kroasia aja Kita juga butuh satu koper ekstra gitu ya Maksudnya Biar yang untuk di Indonesia Gak perlu lutak-atik lagi gitu loh Jadi dipisah Dan ternyata seperti ini Jadinya plan berubah Total Sementara kita berangkat ke Kroasia Itu udah besok Mama tadi udah mikir Besok aja kali packingnya ya Semuanya Baju-baju kami Nunggu Karena nunggu si koper ini datang gitu Untung aja mama mikir Coba deh aku cek online gitu ya Ternyata beneran Itu Belum diapapain Statusnya masih book doang Seperti yang mama bilang tadi Jadi ini ya Koper medium aja nih gengs Baju-baju kidos Ini udah full banget Satu koper medium Maklumnya tiga anak Dan akan berpergian selama Tiga minggu lamanya Gitu loh Di Kroasia Gak mungkin mama nyuci Ya kan Jadi baju seminggu Dan baju untuk The next Two weeks Di balik papan gitu loh Pusing di kepala mama ini Jadi ini satu koper aja nih Ini tuh udah bajunya kidos nih Liat Ini koper yang size medium Ini udah full banget kayak gini Ini belum baju-baju mama Dan baju-baju abang Jadi bakal gotong Tadinya plan tuh Tiga koper yang gede-gede Dan ini bakal Dua koper gede Dan dua koper medium Nyebelin banget Tuh ini lagi Tuh Ini ngambil kain nih Aduh kasihan Karena mama masih harus nyetrika gengs Hamburan lah kain dimana-mana Ini lah ya Ampun nasib Nasib Yaudah lah Doakan mama Semangat ma Semangat Semangat Bye-bye tanaman cabai Harus ngungsi dulu Ke rumahnya mertua ya Karena mau ditinggal liburan nih Cabekku Chili-chili Ini yang remun banget nih yang satu Namah so feel chili Siap mengungsi Dan kesayangannya mama Si Monstera juga ngungsi Kesian banget ya Mau ditinggal ya Sehat-sehat kalian ya Yo gengs Koper update Alias holiday update-nya kami Ini aduh Rempong banget Jadi ini semuanya sudah mematimbang Sebenarnya emang ke Sebenarnya kan emang ke Kroasia dulu kan Cuma tetap aja Prepare gitu loh Jadi ini sudah mematimbang Masa yang gedong ini Ini nih Seharusnya ini ya Kita tuh bisa bawa Sampai 30 dan 35 kilo Ya Perginya sih sampai Maksimum 32 kilo ya Dan ini tuh isinya cuma 22 kilo gengs Itu sudah padat banget you know Ya Tuhan Kayaknya sih bisa nih ya Kalau dari Indonesia bisa Nyempil banyak-banyak barang nih kayaknya Dan yang ini Ini tuh belum mama tutup Karena dia masih agak longgar sebenarnya Jadi ini masih mau masuk something Dan abang lagi belanja Jadi ini asli last minute banget Jadi masih bisa disempilin something lah di dalam Terus Aduh beginilah ya Kalau berangkat dengan pasukan yang gempor Terus ini Henlugets Ini tuh cuma 6 kilo Sementara Henlugets kan bisa bawa Sampai 7 kilo ya Henlugets number one Number two Ya hai Kopernya Louis mana? Jadi maksudnya mama ya gak apa-apa Bawa aja kita masing-masing Tiap kita tadinya kan Rencana bawa Henlugets cuma satu Sama kopernya Louis Kopernya tarik-tarik gitu kan Biar dia bisa sekalian duduk Jadi maksudnya Mau kita manfaatkan gitu loh Setiap kilonya Jadi dari Indonesia Ntar yang Kayak baju-baju gitu Semua Bisa kita tumpuk di Henlugets aja gitu kan Sementara koper tuh isinya yang Yang dangerous-danger gitu deh Majem jengkol pete dan kawan-kawannya Seperti itu Itu planningnya mama sih Gila kan sebenernya Itu seharusnya Kita tuh bawa 5 koper jumbo Seharusnya Yang besar Jumbo Seharusnya kan Sedangkan yang gede gini aja Udah full aja deh Cuma 20-24 kilo Bayangkan kalian gak Sayang kali sebenernya kan Per kilonya itu Cuma trouble-nya ya Mobilnya ini gengs Ini aku udah bingung nih Ntar nyusun di mobilnya Kayak gimana Banyak banget ini koper-koper Ya wes lah Ini update-an Kerempongan kita mau mudik Mau holiday dan mau mudik Dan kita akan berangkat malam ini Tengah malam Kalau mereka bobo Jadi sampai di kruasi tuh pagi Bisa langsung breakfast gitu Ya wes Mama mau lanjut lagi nih Peking262 Pekingv tensor Usia Peking 323 Pem bites Peking Puking Peking Pek Terima kasih telah menonton!